Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Jadi sekarang itu udah jam 9 pagi dan aku baru sedang banget bangun Berhubung hari ini aku gak ada kelas Sebenernya sih ada, tapi kelasnya itu nanti sore di jam 4 dan kelasnya pun online Jadi hitungannya kayak gak ada kelas gitu lah ya That's why I definitely have a lot of time today Makanya aku memutuskan untuk nge-vlog aja And show you guys what a typical day in my life look like Nah berhubung sekarang udah jam 9an gitu Aku kayak pengen bikin brunch dulu So let's go Tapi sebelumnya aku gak pengen barisin kasur dulu Jadi sebenernya sih aku gak setiap hari begitu bangun tuh langsung barisin kasur Karena seringkali tuh males banget Tapi hari ini aku memutuskan untuk baris-baris kasur dulu Supaya kayak lebih semangat aja untuk ngejalanin harinya itu sendiri Abis beresin kasur, aku langsung aja lanjut untuk sikat gigi dan juga mandi pagi Supaya hari ini tuh jadi lebih seger dan lebih siap untuk ngelakuin kegiatan nantinya Buat makan hari ini aku kepengen banget untuk bikin mie dingin alias bibim nengmyon Karena emang udah lama banget aku tuh gak bikin Tapi ada beberapa barang-barang yang kayak perlu aku beli gitu karena gak ada di kosan Salah satunya adalah rumput laut tabur Sedangkan yang satunya lagi adalah sprite Yes, jadi kalau misalnya aku bikin mie dingin yang asam manis itu aku selalu pakai sprite Karena menurut aku dia tuh rasanya yang paling pas gitu loh Ada asam-asam dan juga ada manisnya gitu Jadi disini aku langsung ambil aja dua barangnya dan aku lanjut untuk bayar Sebelum aku balik ke kos untuk actually masak Untuk mie-nya sendiri sebenernya tuh lebih enak kalau pakai mie yang emang khusus untuk mie dingin Dimana biasa mie-nya tuh jauh lebih kenyal-kenyal Tapi berubung aku gak punya dan kalau di family mart gitu gak ada jual Biasanya tuh cuma ada di supermarket-supermarket yang lumayan besar Jadi disini aku pakai aja mie apapun yang ada di rumah Karena sebenernya mau pakai ramyon pun bisa banget untuk bikin jadi mie dingin Tapi karena aku punyanya adalah kayak mie urai Jadi disini aku langsung aja pakai mie yang emang udah ada Berhubung kemana tuh aku habis cuci piring dan habis dikeringin di luar Jadi disini bakal aku tatain dulu sebelum aku pergi ke dapur Kalau lagi ke dapur biasanya tuh aku selalu bawa satu keranjang yang isinya tuh banyak banget barang Karena dulu waktu aku belum pakai keranjang kayak gini tuh susah banget setiap kali mau masak Karena barangnya di bawah tuh banyak banget jadi kadang-kadang tuh berasa kayak mas-mas di rumah makan padang gitu loh Yang semua tangan tuh isinya full sama piring Nah berkat adanya keranjang tuh pastinya jauh lebih gampang Jadi buat kalian yang tinggal di kos dan dapurnya tuh sharing Aku saranin banget untuk beli keranjang kayak gini untuk ke dapur Buat bikin bumbu mie dinginnya sendiri tuh gampang banget Kalian cukup pakai kaldu jamur kemudian bawang putih Disini aku pakainya bawang putih bubuk supaya lebih praktis Terus masukin juga gocucang Tapi karena aku lagi gak punya Jadi disini aku pakai saus kayak buat daging gitu Tapi rasanya tuh cenderung sebelas-dua belas Jangan lupa juga untuk masukin spritenya dan juga minyak wijen Abis itu aku langsung aja lanjut buat rebus mie-nya Dan kalau lagi bikin mie dingin sebenernya gak perlu terlalu khawatir Kalaupun mie-nya tuh agak kelembaikan sedikit Karena setelah direbus kita tuh bakal langsung siremin aja pakai air dingin Nah waktu disirem pakai air dingin ini Bener-bener bikin mie kita tuh jadi kenyal-kenyal gitu Kalaupun yang sebelumnya agak kelembaikan sedikit Pakai air dingin tuh kayak lumayan memperbaiki teksturnya gitu loh Setelah mie-nya udah gak panas Baru aku siremin pakai air es Dan aku rendem aja sebentar Sampai mie-nya tuh bener-bener dingin Biasanya sih kalau di rumah Aku ada campurin pakai es batu juga Tapi berhubung aku tuh sekarang lagi di kos Dan emang gak bikin es batu Jadi yaudah aku cuma ngandalin pakai air es aja Kalau udah tinggal ditaruh di atas piring Dan siremin aja bumbunya Yang tadi udah kita bikin di awal Sebenernya tuh bakal jauh lebih enak Kalau misalnya dicampurin pakai kimchi Tapi berhubung kimchi aku lagi habis Jadi yaudah lah ya Pakai bumbu kayak gini aja Sebelum balik ke kamar buat makan Disini aku bakal mulai untuk cuci-cuci piring Atau panci yang tadi aku pakai buat masak dulu Karena kalau udah selesai makan Aku tuh pasti bakal malus banget untuk balik ke dapur Dan biasanya pun aku cuci piring Sama sendok yang aku pakai buat makan itu di kamar Tapi disini karena tadi aku pakai panci Yang punya barang-barang milikos gitu Jadi pastinya ini harus cuci sampai bersih ya Sekarang waktunya untuk beneran makan Tapi sebelum itu I need to clean up my table Kalau misalnya kalian kira disini Aku beneran langsung beresin Oh tentu saja tidak Barang-barang yang tadi ada di atas meja Itu semuanya aku geser dulu ke kasur Sebenernya kalau misalnya kalian lihat Kamar aku tuh rapi banget di beberapa video Sebagian besar barang-barangnya tuh sebenernya belum ada di tempat yang bener Melainkan aku pindahin aja ke tempat lain yang gak keliatan di dalam video Karena apa? Ya karena males aja sih Dan disini sebelum makan Aku taburin aja pakai rumput laut Supaya rasanya lebih enak Dan sekarang aku bakal makannya sambil nonton Menurut aku makan sambil nonton Itu merupakan salah satu hal yang bener-bener paling enak pokoknya di dunia ini Abis selesai makan aku langsung cicip piring sama sumpit yang tadi aku pakai Dan setelahnya aku bakal beneran kayak actually beresin meja aku Barang-barang yang tadinya ada di atas kasur Semuanya aku balikin ke tempatnya masing-masing Jadi emang beneran udah rapi Dan setelah itu berhubung aku lihat bahwa di atas meja Itu ada kalender yang udah expired banget Kalendernya tuh masih bulan Maret Padahal sekarang tuh udah bulan Juni Jadi belum aku ganti sama sekali selama 3 bulan terakhir That's why disini langsung aja aku ganti pake yang bulan ini Sebenernya aku emang gak terlalu pake kalender yang ada di atas meja sini kan Berhubung biasanya kalo liat kalender itu yang liatnya dari handphone atau dari ipad Tapi tetep aja menurut aku dia tuh nambahin warna gitu loh di dalam kamar So I still put it there Lanjut Hari ini tuh aku emang udah memutusin kepengen beresin trolley yang ada di samping kasur Ini tuh trolley yang aku pakai sebagai pengganti bedside table gitu Jadi emang ada lumayan banyak barang Berhubung barang-barang yang sering banget aku pake Semuanya aku taruh di dalam trolley ini Biasanya misal sebelum tidur aku ada tulis jurnal Jurnalnya aku masukin kesini Atau kayak ada instax printer gitu Aku juga taruh disini Dan kayak minum, lotion, dan lain sebagainya Aku taruh semua pokoknya di dalam trolley ini Karena trolley ini adalah yang paling kejangkau Kalo aku lagi duduk di kasur Nah karena trolley ini tuh sebenernya udah lumayan lama Gak aku beresin dan udah lama gak aku lap Jadi debunya tuh bener-bener tebel banget Disini bakal langsung aja Aku kayak lap pake tisu basah Dan selain itu aku ada update beberapa barang-barang Kayak barang-barang yang emang akhir-akhir ini udah gak aku pake Semuanya aku pindahin Dan yang misalnya buku yang sedang aku baca saat ini Itu aku taruh di dalam trolleynya Untuk trolley bagian paling atas Ini untuk barang-barang yang setiap hari dipake Jadi misalnya tuh ada hair oil Kemudian ada body lotion Dan ada juga hair sleeping mask Ini semuanya aku taruh bener-bener disamping kasur Supaya setiap malem tuh gak males Dan inget untuk pake barang-barang itu Dan disini bakal langsung aja Aku lap lapin sekali lagi pake tisu basah Dan setelahnya aku langsung lanjut aja Untuk tatain barang-barang yang emang seharusnya ada di bagian atas ini Terakhir sisa kayak 3 barang paling penting gitu Jadi yang pertama disini ada coaster Oleh setatakan gelas Kemudian gelas untuk minum sehari-hari aku Dan yang terakhir adalah teko yang isinya air Supaya aku tuh gak males minum Dan inget untuk minum And that's it for my trolley Amin selesai ngelakuin itu semua Ternyata baru jam 11 siang Jadi disini aku udah nonton dulu sebentar Untuk santai sedikit Tapi setelah itu Akhirnya aku memutuskan untuk pergi aja Jalan ke supermarket Karena aku emang perlu beli beberapa makanan-makanan gitu Aku gak tau kenapa Tapi aku titip orangnya yang lumayan ekstrim Kayak jarang ada di tengah-tengahnya gitu loh Antara aku tuh lagi suka banget kesibukan Atau saking mangernya tuh gak mau ngapa-ngapain Kadang ada hari dimana saking mangernya Aku bener-bener gak keluar dari kasur Cuma pergi itu untuk makan Sama untuk ke toilet doang Tapi ada hari misalnya kayak hari ini Yang aku tuh gak betah Dan lagi kebaikin cari kesibukan Jadi aku ngelakuin apapun kegiatan yang ada di depan mata Supaya aku tuh gak nganggur Dan kalau untuk masalah kerjaan Aku tuh lebih suka untuk kerja di pagi sampe siang Jadi biasanya pagi sampe siang tuh Aku bakal punya banyak kesibukan Sedangkan sore sampe malamnya sendiri Itu super nganggur Yang bener-bener kalau di malam hari Itu cuma nonton Sama ngelakuin hobi yang aku suka aja Ambil selesai dari supermarket Aku juga udah mampir ke TLJ Alias To The Tour Dan disini aku udah beli Tiga roti yang berbeda Karena dia lagi ada promo By To Get One Free Ujung-ujungnya aku beli Dua daily cabata Dan satu kaya roti tawar yang kupas Abis balik keliling-keliling Itu aku langsung pulang Dan sekarang udah jam setengah tiga Kemarin tuh mendung banget Makannya tuh super gelap Dimana-mana Dan disini aku bakal langsung aja Beresin semua belanjaan Yang tadi aku beli Mulai dari makanan Ini ada yang nanti bakal langsung aku makan Tapi ada juga yang bakal langsung Aku masukin ke dalam kulkas Dan disini aku langsung misain aja Makanan-makanan mana Yang perlu aku masukin ke dalam freezer Atau ke dalam kulkas Jadi langsung aku masukin ke dalam keranjang Untuk nanti aku bawa ke pantry Dan aku masukin ke freezer dan kulkas Sesuai sama keperluannya masing-masing Kalau untuk makanan-makanan Yang emang gak perlu dimasukin ke dalam kulkas Aku tinggalin aja dulu di atas meja Supaya nanti aku rapiin lagi di dalam kamar Jadi pas lagi jalan-jalan ke bagian sushi Itu aku udah nemu yang satu paket Isinya ada salmon belly, tuna, reddish Dan juga jeruk nipis Aku tuh udah lumayan lama mengamakan sushi Jadi emang udah agak kangen gitu Dan walaupun sushi Aeon bukan yang enak-enak banget Tapi menurut aku dengan hal yang segitu Tuh cukup worth it Dan rasanya tuh lumayan lah ya Dan disini aku udah campurin pake soyu Dan juga jeruk nipis Sebenernya sih kalau menurut chefnya Dia tuh paling enak kalau ada soyu, jeruk nipis Dan juga wasabi Tapi karena aku tuh gak terlalu kuat makan pedas Jadi aku skip bagian wasabinya Dan kalau untuk rasanya sendiri Menurut aku tuh oke sih Amin selesai makan Aku udah sempet nonton dulu sebentar Dan berhubung sekarang udah jam 4 Aku langsung aja nyalain zoom Dan join untuk guest lecture Yang tadi udah aku bilang di awal Pas lagi di tengah-tengah guest lecture Aku baru ingat kalau hari ini tuh Ada jadwal produksi Jadi di semester 4 Perkuliahan aku tuh adalah Satu mata kuliah Yang mewajibkan siswanya Untuk bikin proyek bisnis Nah aku dan temen-temen sekelompok Itu bikin proyek bisnisnya Es krim yang mana kita produksi sendiri Jadi kalau misalnya udah deket-deket Mau ada bazar gitu Otomatis kita harus pergi Untuk ngeproduksi es krimnya itu Nah dan hari ini adalah jadwal Untuk bikin es krimnya sendiri Jadi ujung-ujungnya Vlog yang aku kira bakal jadi A typical day in my life Itu gak jadi typical lagi Karena pastinya aku kan gak setiap hari produksi gitu kan Dan bahkan belum tentu Seminggu sekali tuh pergi produksi So maybe for today's video Bakal lebih kayak yaudah deh A day in my life aja Nanti aku bakal bikin video lain Tentang day yang maybe lebih typical lagi Di hari lainnya Pas aku mau naik grabnya Itu riba-riba hujan Dres banget Jadi aku gak ada payung sama sekali Pada akhirnya Aku pake tote bag aku Untuk jadi payung Dan sekarang ini super basah Selesai produksi Aku balik lagi ke kos Dan aku sampai di jam 9 Abis itu aku langsung aja mandi Dan ganti baju Kalau misalnya ditanya Apakah setiap hari aku sibuk hari ini Jawabannya adalah tergantung Seperti yang tadi aku bilang Aku tipe orangnya tuh ekstrim Antara sehari tuh super sibuk Atau sehari tuh super santai Hari ini adalah typical day Yang kayak super sibuknya gitu Lain kali aku bakal coba ya Bikin vlog di saat aku tuh santai banget Tapi mungkin kalian bakal kaget Karena kalau di hari-hari yang santai Aku tuh bener-bener yang bisa Nggak keluar kamar sama sekali gitu loh Because I really enjoy being on my own Nah disini malem-malem Karena aku agak sakit mata sedikit Seharian udah liatin gas lecture Udah liatin layar terus Jadi disini aku memutuskan untuk baca Karena buku ini tuh sebenernya udah lama banget Aku punya Tapi nggak selesai-selesai Untuk ngebacanya sendiri Setelah selesai baca bukunya Sebenernya sih nggak selesai juga bukunya Melainkan kayak setelah merasa cukup Baca bukunya Aku kayak berhenti baca Dan setelah itu mataku udah Nggak terlalu capek untuk liat gadget Jadi aku lanjut untuk nonton Karena emang rasanya Kalau malem-malem nggak nonton Tuh kurang lengkap aja gitu loh Dan ujung-ujungnya Aku tidur sekitar jam 12-an So that is a not so typical day in my life Lain kali aku beneran bakal bikin yang lebih typical Alias kayak yang beneran gitu Bansi hari-hari aku gitu So hope you guys enjoy today's video Don't forget to like, comment, and subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Stay tuned Bye-bye 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 Bye-bye